Pemerintah Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah memborbardir pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa Zaporizhia. Badan Energi Atom Internasional IAEA menyerukan langkah-langkah mendesak untuk membantu mencegah kecelakaan nuklir di fasilitas Ukraina yang saat ini diduduki Rusia. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Mariano Grossi mengungkap bahwa dua ledakan terjadi pada Sabtu malam dan pada Minggu pagi. Ledakan ini terjadi di dekat pabrik Zaporizhia mengakhiri periode relatif tenang di sekitar fasilitas nuklir yang menjadi tempat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Meski Moswa melaporkan pasukan Ukraina menyerang pembangkit listrik nuklir Zaporizhia, namun belum ada kebocoran radiasi yang terdeteksi. Sebanyak 15 peluru dilaporkan ditembakan ke fasilitas pabrik, namun tidak ada emisi radioaktif yang terdeteksi. Terima kasih telah menonton!